Karena SNMPTN ini merupakan sebuah keberuntungan Dimana keberuntungan itu ketika ada peluang bertemu dengan ketepatan Maka dari itu teman-teman melalui video ini pun harus mencari ketepatannya itu ketika ada peluang di SNMPTN ini teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Teteh Trijuan di channel Ngopi Mobrol Perkawis Ilmu Oke sesuai judul dan thumbnail di video kali ini kita tidak akan dulu membahas seputar tutorial Kita tidak akan dulu membahas seputar pembelajaran ataupun materi-materi pembelajaran Tetapi disini saya ingin lebih sharing kepada teman-teman bagaimana cara untuk mempersiapkan ke SNMPTN Karena apa jadwal SNMPTN itu semakin dekat kira-kira bulan Februarian Dan disini sekarang sudah masuk bulan Desember gitu teman-teman Sudah mulai launching untuk pembukaan dari LTM PT Sudah mulai launching untuk pembukaan atau kebisahan siswa eligible Dan sudah mulai dibukanya atau akan dibukanya penerimaan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun suasana Nah maka dari itu banyak orang-orang yang berkontribusi atau ingin mengungkapkan gitu Pengalaman-pengalaman mereka tentang cara tips dan trik atau bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi Nah maka dari itu saya juga ingin turut berkontribusi dengan memberikan sharing-sharing kepada teman-teman Apa sih yang harus disiapkan ketika kita memilih jurusan di SNMPTN Dan waktu itu juga ketika tahun 2021 waktu SNMPTN kemarin Saya juga mencari berbagai referensi Baik itu dari guru BK saya, dari channel Youtube orang lain atau dari tutorial dari Youtube Terus juga dari alumni-aluni yang ada di PTN dan berbagai referensi yang lainnya Nah maka dari itu setelah saya filter, setelah saya terima masukan dari mereka dan saya terapkan itu Dan Alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin saya pun lolos SNMPTN di ITS Yurta Ketik Mesir Nah maka dari itu Nah maka dari itu karena sedikit dari ilmu yang saya miliki Saya juga ingin ikut handir gitu Untuk memberikan pengalaman saya kepada teman-teman bagaimana cara Atau tips dan trik bagaimana cara memilih SNMPTN ketika tahun 2021 Dan hampir sama mungkin dengan tahun 2022 karena ketika 2021 juga awalan adanya siswa eligible Dan juga kuota untuk SNMPTN itu sendiri Dan saya ingatkan bahwa ini itu hanyalah sekedar opini ataupun pendapat yang disertai dengan pengalaman saya di tahun sebelumnya Maka dari itu teman-teman pun dapat memfilter dari apa yang saya utarakan nanti Serta tidak bosannya juga saya ingatkan kepada teman-teman carilah referensi yang lebih luas lagi Carilah orang-orang yang lebih berpengalaman lagi Agar dapat membantu kepada teman-teman dalam pemilihan SNMPTN tahun 2022 ini Karena apa? Karena untuk luas SNMPTN itu tidak ada parameternya gitu teman-teman Tidak ada parameter yang jelas mengenai Misalkan oh nilai segini Oh misalkan presenya segini itu dapat luas SNMPTN Jadi tidak ada parameter yang jelas dalam pemilihan SNMPTN ini Maka dari itu teman-teman perlu memaksimalkan dari berbagai bidang yang mungkin saya akan utarakan di video kali ini Oke langsung saja mungkin kita langsung ke tutorialnya mulai dari awal hingga akhir teman-teman Langsung saja kita ke nomor Oke yang pertama teman-teman harus masuk siswa eligible Nah apa itu siswa eligible? Jadi secara gambaran umum bahwa siswa eligible ini merupakan siswa yang memiliki nilai akademik terbaik daripada yang baik gitu teman-teman Dan artinya teman-teman harus selangkah lebih maju daripada orang-orang yang keren di sekolah teman-teman Nah dari sini pun ini merupakan jembatan pertama untuk teman-teman masuk ke SNMPTN Karena teman-teman pasti bersaing dulu dengan teman-teman di sekolah Dan tidak menutup kemungkinan di SNMPTN pun teman-teman akan bersaing juga dengan teman-teman yang ada di SMA teman-teman itu sendiri Maka dari itu banyak juga yang memutarakan bahwa jangan ada pilihan yang sama ketika memilih SNMPTN meskipun kalian sudah masuk dua-duanya siswa eligible Nah untuk kuotanya itu berapa sih? Kalau nggak salah itu untuk sekolah yang mendapatkan akreditasi A itu adalah 40% teman-teman Kalau yang akreditasi B itu lebih kecil Maka dari itu maksimalkanlah nilai raport di semester 5 ini semaksimal mungkin, sebesar mungkin Karena ini merupakan salah satu parameter teman-teman untuk masuk siswa eligible Dan salah satu faktor teman-teman agar dapat daftar di SNMPTN Yang kedua itu adalah nilai raport Maksudnya gimana kak? Jadi nilai raport ini apakah harus dari semester 1 itu harus besar misalkan 90 ataupun berapa? Jadi ini tuh tidak seperti itu teman-teman Dari nilai raport ini itu dilihat dari yang pertama itu adalah grafiknya Apakah grafik nilai raport kalian itu naik ataupun turun? Jadi misalkan seperti ini Untuk misalkan semester 1 nilai raport teman-teman rata-ratanya itu adalah 82 Ini pengalaman saya ya Ini nilai raport saya 82 Terus semester 2 itu naik nih Jadi 84 Semester 3 itu menjadi 87 Semester 4 itu jadi 90, sekian Dan semester 5 itu jadi 89,8 titik-titik lah Pokoknya hampir merekannya 90 Nah itu grain atau grafik nilai raport saya itu teman-teman Artinya bahwa tidak semata-mata teman-teman dari semester 1 harus misalkan rata-ratanya 90 Tidak seperti itu Tetapi dilihatnya itu dari grainnya teman-teman Apakah teman-teman mengalami perkembangan ataupun penurunan Terus yang kedua itu adalah dari mata pelajaran Nah usahakan nilai raport teman-teman untuk mata pelajaran yang selalu di UN kan Kalau MIPA itu matematika Jadi matematika peminatan dan juga matematika wajib Terus fisika, biologi, Indonesia Terus bahasa Inggris Dan satu lagi adalah kimianya itu Ya itu harus kalian perhatikan gitu teman-teman Meskipun tidak semuanya baik Tapi ya kalian harus semaksimal mungkin untuk memaksimalkan nilai raport ini Apakah nilai selain itu tidak usah diperhatikan Jadi tidak seperti itu teman-teman Tetapi ada suatu mata pelajaran yang lebih diprioritaskan dari prioritas mata pelajaran lain Artinya apa? Kalian harus mengutamakan pelajaran ini Tapi pelajaran yang lain tidak boleh ditinggalkan gitu sama teman Misalkan karena saya itu waktu kelas 10 Saya juga kan ingin masuknya itu ke FTTM di ITB Nah hal yang harus saya perhatikan itu adalah Nilai raportnya itu adalah matematika, fisika, dan juga kimia Karena untuk masuk ke teknik pertambangan itu kan Matematikanya harus dikuasai Kimia juga harus dikuasai Karena nanti ada material dan batuan dan fisika juga harus dikuasai Nah makadar itu ketika kelas 10 pun saya memaksimalkan di 3 pelajaran itu Dan nilainya itu kisaran 90an lah Terus next semester 2 juga naik Dan disini semester 3 kimia saya yang anjlom Karena emang faktor dari gurunya Dan juga gurunya itu terlalu pitar teman-teman Karena IPK-nya itu ketika kuliah adalah 4 Dan jujur bagi saya sendiri yang emang otaknya itu pas-pasan Jadi sulit untuk mengerti apa yang dia sampaikan Sehingga turun jadi 8-3 di semester 3 Dan sampai semester 5 hanya sampai mendapatkan 89 Dan setelah 2 tahun berturut-turut oleh guru hidup teman-teman Sehingga dari sini karena setelah keinginan saya untuk ke ITB di jalur SNMPTN Karena saya sudah prediksi ini tidak akan berpihak kepada saya gitu Karena nilai matematika saya dan fisika saya itu bagus Di kisaran itu naiklah pokoknya hingga 90 ke atas 91, 92 pokoknya naik Dan disini saya mencari peluang Oh ternyata untuk teknik mesin itu kan lebih Prioritasnya itu kan ke fisika dan juga matematikanya Nah maka dari itu saya masuk ke teknik mesin ITS Mengapa harus ITS? Karena nanti saya akan jelaskan di cara yang ketiga Yang ketiga itu adalah cari peluang Nah ini merupakan salah satu alasan saya memilih teknik mesin ITS Sebagai pilihan pertama saya Karena saya pun mencari peluang teman-teman Karena SNMPTN ini merupakan sebuah keberuntungan Dimana keberuntungan itu ketika ada peluang bertemu dengan ketepatan Maka dari itu teman-teman melalui video ini pun Harus mencari ketepatannya itu ketika ada peluang di SNMPTN ini teman-teman Nah untuk daftar dari misalkan untuk daya tampungnya berapa Yang minatnya berapa anda itu teman-teman Kalian dapat cari saja atau nanti saya juga akan sertakan di kolom deskripsi Untuk teman-teman sebagai bahan referensi Tapi yang saya ketahui itu yang tahun 2020 berarti Untuk tahun sekarang ya 2 tahun di bawahnya Tapi mungkin dapat jadikan parameter juga gitu teman-teman Nah disini untuk jurusan teknik mesin itu Peminatnya itu adalah 816 orang teman-teman Dan daya tampung itu adalah 54 orang Nah apabila saya bagi maka saya itu harus mengalahkan 15 orang Di kacak nasional gitu teman-teman Dan skala nasional Dan alhamdulillah gitu saya lolos Dan berhasil mengalahkan 15 orang-orang hebat Yang ada di nasional itu teman-teman Maka dari itu ya mungkin secara tamparan lebih kerasnya itu Kalian itu harus sandar dengan nilai rapot kalian Misalkan kalau nilai rapot kalian bagus Ya boleh kalian pilih yang jurusan-jurusan favorit di universitas Yang ada di Indonesia Ataupun universitas favorit juga Misalkan gini Kalau misalkan nilai rata-rata teman-teman itu Hingga 95 ke atas gitu Kalian juga dapat pilih kedokteran Dapat pilih jurusan-jurusan yang favorit lah pokoknya Dengan catatan jangan sampai kalian tepatkan pilihan tersebut di pilihan kedua Maksudnya gimana Misalkan seperti ini Kalian milih jurusan kedokteran itu di UI misalkan Nah yang keduanya itu kalian pilih jurusan kedokteran di UNAIR Nah itu tidak boleh jadi Usahakan kalau misalkan kalian kedokteran Nah yang pilihan keduanya itu harus beda Jangan sama karena ada beberapa PTE juga yang tidak mau dibuangkan Dan ada beberapa PTE juga yang misalkan Kok ini sama gitu Jadi gak mau diduakan antara jurusan itu gitu teman-teman Maka dari itu mungkin Saran dari saya Usahakan Misalkan pilihan pertama itu adalah A Dan pilihan kedua itu harus B gitu Gak boleh sama Karena saya juga Waktu itu pilihan pertama adalah teknik mesin Pilihan kedua itu adalah Teknik biologi di UMPAD Yang keempat adalah akreditasi sekolah dan jejak atau track alumni Nah jadi saya cross ya kali ya teman-teman Untuk kuota sekolah itu Jadi yang benar itu setelah saya lihat tadi Bahwa untuk akreditasi sekolah A itu daya tampung atau daya tampung Untuk dimasukkan SMPTnya itu Adalah 40% dari siswa terbaik Untuk akreditasi B itu 25% dari siswa terbaik Dan akreditasi C itu adalah 5% dari akreditasi terbaik Jadi sangat kecil gitu teman-teman Jika akreditasinya kecil Nah jadi teman-teman yang memiliki akreditasi A Untuk sekolahnya kalian beruntung Karena sesuai yang saya berkata tadi Kalian memiliki kesempatan lebih besar daripada yang lainnya Yang kedua itu adalah jejak alumni Nah jadi jejak alumni itu tidak dapat dipukhiri Bahwa ini sangat berpengaruh gitu bagi teman-teman Karena dari SMA saya juga Ketika saya memilih ke UPS Ada teman saya 3 orang Dan 3-3 nya itu adalah masuk gitu Lolos di ITS dari SMPT Jadi emang karena alumni di ITSnya juga sangat bagus Dan memang prestasi akademiknya juga sangat meningkat atau bagus Jadi memberikan kuota gitu bagi sekolah saya Untuk masuk ke sana Dan Alhamdulillah pada tahun kemarin pun semuanya masuk Dan tahun sekarang pun semuanya masuk gitu teman-teman Nah jadi kalian juga harus tanya dulu ke guru bengkak kalian Apakah misalkan atau ke kakak tingkat kalian Apakah mereka itu disananya itu gradenya itu bagus Atau bagaimana gitu apakah ada masalah dengan pendidikannya Ataupun ada masalah dengan akademiknya Kalian dapat sering-sering lah kepada guru bengkak kalian Kepada kakak tingkat kalian Bagaimana gitu apakah bagus Atau misalkan nama sekolah kalian itu emang udah bagus gak gitu di universitas itu Jadi memberikan peluang yang lebih besar gitu bagi teman-teman Untuk masuk ke universitas tersebut Yang kelima itu adalah prestasi Nah mengapa prestasi ini ditempatkan di nomor 5? Karena prestasi ini merupakan pendukung gitu teman-teman Karena banyak orang-orang yang lolos SNMPTN Tetapi dengan tidak mencantumkan prestasi Artinya prestasi ini sebagai pendukung bagi kalian yang ingin daftar di SNMPTN Terus apakah prestasi yang kita miliki itu harus terlepan dengan jurusan kita Ya diusahakan harus relevan gitu teman-teman Harus sejalan dengan apa yang kita pilih Tetapi jika tidak relevan Itu tidak apa-apa Karena itu pun dirasakan oleh saya gitu Karena kan di SNMPTN itu ada 3 kolom prestasi yang harus diisi gitu Yang boleh diisi Nah untuk yang pertama itu Waktu itu saya mencantumkan prestasi juara 2 Urban Scout Adventurize itu tingkat provinsi Jawa Barat Itu kan dari Pramuka Yang kedua itu adalah Peserta Olimpiade Fisika Tingkat Kabupaten gitu teman-teman Ini pun hanya sekedar peserta gitu Tapi saya rasa ini sangat terlepan dengan jurusan saya Karena lebih mengedepankan fisika dan matematika Nah yang ketiga itu Saya juga ikut Jota Joti atau Jamborek On The Air Jamborek On The Internet 2020 Gak tau 2021 lupa lagi Itu tuh tingkat internasional Tetapi saya hanya sebagai partisipan Hanya sebagai peserta gitu Tapi ya kacahnya internasional gitu Jadi saya masukkan Nah bagi teman-teman pun yang ingin memasukkan indeks prestasi Jika tidak aneh lapan dengan jurusannya Ya masukin aja gitu Asalkan ya itu membangun gitu terhadap Pilihan teman-teman ini di SNMPTN gitu Bisa juga dari sertifikat organisasi itu kan bagus gitu Terus juga dari sertifikat Kalau webinar mungkin diusahakan jangan Tapi istilahnya itu lomba-lomba gitu Misalkan kalau teman-teman ikut esai Kalian cantukkan Nah ada juga yang mengutarakan bahwa Kan itu ada tiga kolam prestasi Nah misalkan Untuk satu file FDF-nya itu dimasukin beberapa prestasi Tapi relapan Nah ada juga yang mengutarakan seperti itu di channel Youtube Siapa ya lupa lagi Pokoknya ada Dan dia itu Tapi dia juga lolos gitu Lolos SNMPTN Misalkan gini Dia itu kan Kalau nggak salah itu masuk ke dokteran Nah ke dokterannya itu ketika saya lihat Dia itu katanya mencantumkan Misalkan yang Ikuti Olimpia de Kimia Misalkan yang pertama itu juara dua Terus yang keduanya itu misalkan harapan Terus yang itunya itu peserta Nah jadi T8 ya itu Olimpia de Kimia semuanya Tetapi yang awalnya itu yang juara Yang selebihnya itu Misalkan yang harapan dan juga peserta Nah ada juga yang seperti itu Mungkin teman-teman juga dapat Filter Apakah ini itu baik untuk teman-teman Atau tidak Kalian dapat Sesuaikan lah gitu Karena Saya juga tidak bisa merekomendasikan Mana yang terbaik gitu teman-teman Dan yang terakhir itu adalah Doa Karena ini merupakan salah satu faktor utama Kita diterima SNMPTN Karena ada sebuah istilah bahwa Usaha tanpa doa itu adalah sombong Doa tanpa usaha itu adalah bohong teman-teman Maka dari itu kalian harus terus berdoa Dan terus juga berusaha Nanti di akhir kalian boleh kawakal gitu Atau berserah diri kepada Tuhan yang mahasiswa Karena kalau kita agama islah Maka kita berserah diri kepada Allah Oke mungkin sekian tips dan trik Bagaimana cara agar lolos SNMPTN Semoga dari pengalaman yang saya lalui Semoga dari apa yang saya utarakan Dapat menambah ilmu kepada teman-teman Dapat menambah wawasan kepada teman-teman Bagaimana strategi memilih jurusan di SNMPTN 2022 nanti Dan tidak lupa juga saya mendoakan Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik Dan juga terpilih atau mendapatkan jurusan yang teman-teman impikan Nah tidak lupa juga bagi teman-teman yang ingin bertanya Jangan suka-suka kalian tanyakan di kolom komentar Seputar SNMPTN ini nanti saya akan jawab Jika saya tidak menjawab Pastinya saya akan buat di next video gitu Untuk Q&A ini teman-teman Maka dari itu jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya Klik juga tombol subscribe Dan klik juga tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan gitu Karena di next video juga saya akan membahas tentang nilai rapot Untuk tiap-tiap jurusan Misalkan berapa sih nilai rapot untuk jurusan teknik pesim ITS Berapa sih nilai rapot untuk teknik sipil ITS Dan lain sebagainya Pokoknya di berbagai perguruan tinggi Nanti saya akan utarakan kepada teman-teman Jika saya mendapatkan relasi Atau misalkan dari ITB Berapa sih nanti saya akan cari Teman saya yang ada di ITB Untuk meminta nomor kotak Yang lolos SNMPTN di ITB Begitupun yang ada di UNDIP Di UNPAD Nanti saya akan utarakan Berapa sih nilai rapot mereka Kita akan bedah dan kita akan analisis gitu Kenapa dia bisa lolos di sini Kita juga akan lihat Oh kenapa sih dia lolos di sini Dengan nilai rapot segini Bagaimana dia mencari keluarnya Nanti saya akan utarakan di next video Maka dari itu jangan lupa dulu untuk subscribe-nya Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya juga Bertanya tidak di sini Misalkan ingin bertanya di IG Kalian dapat follow IG saya TETENBRIJUAN24 Atau nanti saya akan sertakan di sini Kalian dapat bertanya Dan mungkin kalau saya memiliki pengetahuan lebih Pasti saya akan jawab Dan akan memberikan solusi gitu Bagi teman-teman yang ingin Mengukurni relasi juga Nanti kalian dapat tanyakan kepada saya di IG Dan saya akan jawab di IG gitu Untuk privasi tidak di channel ini Oke see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax